Kewari Kabupaten Sukabumi Bogawi, Sat Andelen Anyar, nyata Sasak Gantung, anu pernah di Taman Nasional Gunung Gede Pang Rango, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Eta destinasi wisata Sasak anu Pang Panjangna, Sa Asia Tenggara Teh, di piharap bakal jadi salah saiji lokasi Andelen, anu pernah di Kabupaten Sukabumi. Kewari Kabupaten Sukabumi Nalika ngalalar ke etasasak Gantung, wisatawan bisa nitenan keendahan alam anu mangrupa gunung anumasih alami Turta Asri. Eta Sasak teg menghubungkan objek wisata Danositu Gunung, jeng objek wisata Sejena, kawas Curug Sawer, sarta wisata Perkemahan Kula Warga. Samalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjai Tange, satu tas ngeresmikan Sasak Gantung, langsung ngalalar ke etasasak. Cek dirina etasasak mangrupa anu munggaran diwangun di Indonesia. Dirina miharap etas tempat bisa jadi destinasi wisata Andelen Jawa Barat, utamana Sukabumi. Dirina miharap pemerintah Kabupaten Sukabumi, Babar Nganjeng Warga Sabu Derinana, Sarandeg Saigel Ngariksa Ka Asrianana. Kebersihan itu betul-betul harus dipelihara. Jadi sampah, jadi saya mohon juga teman-teman media, kudu ngomong teh ke rakyat, soal sampah. Sampah ini dengarannya sederhana, sekarang enggak. Sampah ini udah masalah dunia. Sejuruh nikitu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami Netelakun, etasasak Gantung TDP Harap, mampu ngirut karep wisatawan, sangkan ngajug-jug ke Kabupaten Sukabumi, liantigio Park Ciletuh, jeng Palabuhan Ratu. Mereka membantu juga daerah-daerah lain dari kelebihan keuntungan penghasilan hotel. Nah kita nanti mau kerjasama seperti itu. Jadi Sukabumi, Kabupaten punya potensi, Kota Sukabumi nanti yang mempersiapkan infrastruktur hotel, makanya bisa dilihat sekarang. Bupati Nemraken, pihaknya bakal salwasna nemuhkan potensi wisata di sakuliah Kabupaten Sukabumi, keasup nyorang koordinasi jeng Pamarentah Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV